Yang akan diri, tim operasi pekat Pada Cambi kembali mengamankan puluhan botol minuman keras. Dalam giat, pada selasa malam itu penjual minuman keras di kawasan Simpang Rimbo, sempat menabrak petugas saat hendak mencoba melarikan diri. Tim gabungan Pada Cambi kembali menyituh puluhan botol minuman keras dalam operasi pekat SIGINJAI 2021 di beberapa warung di Kota Cambi pada selasa 30 November 2021 malam. Pelugas menyeser warung di kawasan Mayang dan Simpang Rimbo. Dalam merahsia tersebut, penjual minuman keras di kawasan Simpang Rimbo sempat berusaha membawa kabur miras saat tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan. Namun, karena gugup, penjual tersebut malah menabrak dua anggota kepolisian yang berjago. Palit 1 Subtitigo di Treskrimon Pada Cambi Ibtu, Joshua Adrian mengatakan bahwa memang sempat ada usaha perlawanan oleh penjual minuman beralkohol itu. Beruntung, dua orang anggota yang menjalankan tugas tidak mengalami lukos serius. Terhadap penjual minuman itu pihaknya tidak melakukan penahanan, melainkan hanya mengamankan tiga dus yang berisi minot. Benar, tadi memang ada salah satu warung di Simpang Rimbo. Itu tidak kooperatif milik warungnya karena berusaha membawa kabur barang mimpi yang miras. Tadi sempat tersenggol namun sudah selesaikan dengan pihak warung dan mereka sepakat untuk menyerahkan seluruh barang mimpi yang anggota. Timah Senjaya, Cek TV, Gabari